Halo semua Assalamualaikum welcome to my YouTube channel jumpa lagi dengan saya Wilen channel seorang ibu rumah tangga dengan memiliki tiga orang anak dululah ya bunda-bunda teman-teman saya masih bisa share kegiatan ibu rumah tangga video kali ini saya tidak masak untuk keluarga ya kali ini saya membuat resep sambal sebelah yang pedas untuk jualan bisa ditonton sampai habis bunda-bunda teman-teman saya memakai cabai besar seperempat cabai setan seperempat dan cabai me kering merah satu on saja ya semua cabai sudah saya cuci lalu saya rebus dan ini direbusnya sampai matang dan empuk ya bunda-bunda teman-teman dan ini saya mau blender cabainya ya sebelum saya gongseng atau tumis kita lembutkan pakai blender saja ya lebih mudah dan cepat saya blendernya pakai chopper KW belinya di shopee atau bisa juga belinya di tiktok ini murah saja ya harganya cuma 100.000 ya masih terjangkau ya kalau chopper yang asli mahal ya kita kalau mau beli mikir jadi yang murah saja yang penting masih bisa dipakai terus awet ya ada nggak bunda-bunda memakai blender atau chopper seperti saya yang belinya di online ya murah meriah lagi ngisi suara di video adalah lewat motor ya jadi agak-agak berisik ya maaf ya lanjut ke video ini mau saya gongseng atau tumis ya bumbu yang sudah saya blender ini sudah halus ini saya menumisnya tidak memakai minyak terlebih dahulu ya kenapa saya menumis bumbunya tidak memakai minyak terlebih dahulu saya mau menghilangkan air kandungan air yang ada di cabai yang sudah di blender ini kering terlebih dahulu ya baru saya kasih minyak makan dan ini saya kasih garam supaya awet ya beberapa hari biar tidak basi atau menjamur di dalam kulkas ya jadi saya kasih garam pengawet alami ya teman-teman bunda-bunda oh iya sampai lupa nyapa teman-teman apa kabar teman-teman bunda-bunda hari ini semoga sehat-sehat selalu dilimpahkan rezekinya kalau yang lagi sakit semoga cepat sembuh ya dan tetap semangat dimanapun kita berada amin 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 ya robal alamin sudah selesai ya sambal sebelahnya ini saya taruh di toples ya mau saya taruh di kulkas jadi saya simpan di toples warna sambalnya sangat merah ya dan kering ya ini awet dua minggu awet kalau disimpan di kulkas sudah selesai buat sambal sebelahnya saya mau lanjut di sore harinya ya lanjut ke warung jualan ini tempat warung saya jualan ya ini makanannya saya sedikit-sedikit ya di sini saya jual berbagai macam makanan walaupun sedikit yang penting habis ya tidak banyak-banyak saya jual ini di suasana di sore hari ya warungnya sangat kecil dan ini adik Raska yang selalu menemani saya jualan dan tiba-tiba di sore harinya jam 5 ada sangat hujan lebat di hujan lebat banyak anak-anak yang mandi hujan ya anak-anak laki-laki jadi saya videokan biar tidak bosen menunggu berhenti hujan lanjut ini saya mau buka paket dari shopee lagi kita buka ya paketan apa kali ini saya beli kita buka sama-sama ya bunda-bunda teman-teman saya berterima kasih sebanyak-banyaknya pada teman-teman bunda-bunda yang sudah mengklik video saya yang sederhana ini terima kasih banyak yang sudah subscribe dan setiap menonton video saya yang baru bergabung jangan lupa subscribe like comment dan tidak lupa tekan tombol loncengnya ya agar channel saya dapat berkembang dan teman-teman biar tidak ketinggalan video terbaru saya setiap minggunya terima kasih paketan kali ini paketan kali ini saya beli semacam tempat-tempat sayur tempat namanya kontainer food person apa ya namanya ya mau menyebut namanya susah hahaha saya pilih warnanya warna pink karena sudah punya kulkas larus jadi saya wajib beli ini biar tempat-tempat sayur atau tempat ikan jadi rapi ya tidak sempit lagi seperti kulkas selama saya ini ada kontainer ada 22 saya beli dengan harga 68000 masih terjangkau ya teman-teman di akhir video ini saya ucapkan terima kasih semoga video saya bermanfaat dan dapat menghibur teman-teman online sampai jumpa di video berikutnya wassalam